Inilah headline news pukul 5 waktu Indonesia Barat pemirsa gelombang arus balik kendaraan melalui jalur tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mulai mengalami peningkatan pada Jumat malam. Ribuan kendaraan dari arah Cikampek memadati 4 lejur tol. Ribuan kendaraan pemudik dari arah Cikampek menuju Jabodetabek memadati ruas tol Jakarta Cikampek pada gelombang pertama arus balik lebaran yang terjadi pada Jumat malam. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi ini melaju dengan kecepatan di bawah 20 km per jam ya. Kepadatan ini disebabkan karena banyaknya pemudik yang memilih kembali ke wilayah Jabodetabek lebih awal. Sementara itu untuk mengantisipasi kepadatan di res area km 62 dan res area 55, petugas melakukan buka tutup res area untuk menghindari penumpukan kendaraan. Puncak arus balik libur lebaran diprediksi akan terjadi pada tanggal 15 atau 16 April. Volumen kendaraan di arus balik lebaran yang melalui jalur arteri pantura Cirebon, Jawa Barat mulai mengalami peningkatan. Kepadatan terlihat di berbagai ruas jalan utama meski belum memasuki puncak arus balik. Kendaraan yang melintas di jalur arteri tersebut didominasi oleh pemudik kendaraan Oda 2 yang hendak balik ke wilayah tempat kerja di wilayah Jabodetabek. Pemudik melangsungkan balik lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalur arteri pantura. Sebagian pemudik yang memadati jalur arteri Cirebon rata-rata berasal dari Jawa Tegah. Pemudik lokal yang telah berwisata di wilayah Kudingan, Majalengka, dan Indrabayu. Meski mengalami peningkatan volume arus balik kendaraan, namun petugas kepolisian masih belum melangsungkan rekayasa lalu lintas. Pemudik Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.